Kisruh Dewi Persik lawan Ketua RT berbuntut panjang, imbasnya DP Sapaan Akrabnya terancam di boykot. Dewi Persik dinilai tukang onar atau sering mencari keributan, karena itu netizen pun tak segan mendesak KPI agar membokotnya. Hal ini terjadi imbas Dewi Persik yang murka lantaran kurban sapinya ditolak oleh Ketua RT setempat. Dewi Persik yang tak terima pun langsung ngamuk di hadapan tetangganya dan Ketua RT. Video Dewi Persik melakukan mediasi dengan Ketua RT pun viral di sosial media. Saat itu terlihat Dewi Persik tak bisa menahan amarahnya hingga berani menunjuk-nunjuk Ketua RT dan beberapa warga. Saat ditenangkan pihak keluarga, Dewi Persik terlihat memberontak hingga memunculkan kericuhan. Melihat tingkah Dewi Persik inilah, tak sedikit netizen yang mengaku kecewa. Dewi Persik dinilai tak bisa menahan rasa marahnya. Bahkan pada momen mencekam tersebut, warga sekitar sayup-sayup melantunkan salawat seolah hendak menenangkan Dewi Persik. KPI tuang orang ini diboykot karena selalu bikin rusuh unfaedah selalu bikin kekacauan di Indonesia. Admin TikTok tolong banet akun dia biar TikTok diisi dengan FYP-FYP yang berfaedah. Kalian setu juga dia diboykot, begitu bunyi keterangan dalam video Dewi Persik mengamuk yang dibagikan ulang oleh akun Instagram Lambe Danu. Rupanya keterangan pada video tersebut justru mendapat respon dari warga net. Tak sedikit yang setuju KPI memboykot Dewi Persik dengan alasan kerap membuat masalah. Sementara itu saat diminta intropeksi diri, Dewi Persik justru mengungkit statusnya yang merupakan publik figur. Melansir dari YouTube Intense Investigasi. Dewi Persik menjawab tudingan Malkan dengan santai. Ia tampak tak tersulut emosi saat mendengar tudingan dari Malkan. Dewi Persik membeberkan alasan tidak bersosial dengan warga karena memiliki pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Ada yang mengatakan, makanya introspeksi diri. Lain kali bersosialisasi, ujar Dewi Persik. Saya tidak bersosialisasi karena saya punya kegiatan pekerjaan yang tidak bisa saya lakukan, sambungnya. Jadwal syuting yang padat membuat Dewi Persik tak bisa menjalankan hidup bersosial. Ia juga menyampaikan bahwa pekerjaan sebagai publik figur membuatnya terhalang bertemu warga setempat. Alasan tersebut nampak membuat Dewi Persik tak bisa bersosialisasi lantaran kesibukannya dalam bekerja. Apa ya saya tiap hari ke warga? Kan pekerjaan saya sebagai publik figur ya bekerja? Syuting, tandasnya. Terima kasih telah menonton!